Seorang pengendara motor menjadi korban begal saat melintas di jalan Cakung Cilincing, Cakung Timur, Jakarta Timur. Korban sempat mendapat sabetan senjata tajam sebelum para pelaku berhasil merampas sepeda motor korban. Sementara di Pekanbaru Riau, ada seorang pria yang bersembunyi di gorong-gorong gara-gara ketahuan mencuri pagar gereja. CCTV merekam aksi pembegalan oleh enam pelaku di kawasan Jalan Raya Cakung, Cilincing, Cakung Timur, Jakarta Timur pada selasa dini hari. Korban yang dibuntuti enam orang bersepeda motor sempat meminta tolong kepada pengemudi truk yang berhenti di bahu jalan. Para pelaku menghampiri korban sambil mengacungkan senjata tajam, korban sempat terjatuh saat melarikan diri. Pengamudi truk yang melihat kejadian ini malah melarikan diri dengan truknya. Para pelaku merusak setang sepeda motor korban. Berhasil merusak setang, sepeda motor korban pun dibawa kabur para pelaku. Usai rekaman CCTV pembegalan ini diunggah di media sosial, kepolisian sektor Cakung telah memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan saksi mata. Dikejar jambu merah? Dikejar di sini. Mau minta tolong itu sama supir kayaknya tadi? Iya, tapi minta tolong masih seputar tanya. Oh. Terusnya motornya diambil? Motornya diambil. Itu pakai senjata tajam memang? Iya. Di kota Pekanbaru Riau, seorang pencuri yang terdesak memilih bersembunyi di Gorong-Gorong pada selasa malam. Polisi memanggil petugas pemadam kebakaran untuk membantu membongkar Gorong-Gorong. Sebelumnya pelaku dibujuk selama satu jam untuk keluar dari Gorong-Gorong. Setelah Gorong-Gorong yang terbuat dari beton dibongkar, pencuri pagar besi milik gereja di Kelurahan Kampung Melayu kecamatan Sukajadi Pekanbaru ini dapat diringkus. Belakangan diketahui MN beraksi berdua bersama rekannya yang berhasil melarikan diri. Karena aksi kriminal mereka ketahuan, petugas jaga gereja, pelaku MN melarikan diri dan bersembunyi di Gorong-Gorong karena takut ditangkap warga. Kapol Seksukajadi, kompol Jorminal Sitanggang pada Rabu mengatakan, polisi telah menetapkan satu orang rekan pelaku masuk daftar pencarian orang DPO. Tim Liputan CNN Indonesia